Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Sementara itu permasalahan rena sebuntu, beban minimum PDAM yang dinilai memberatkan warga akan ditindak lanjuti anggota Dewan dengan memanggil dinas terkait Berbagai permasalahan diutarakan warga kawasan seberang Masjid Banjar Masin Tengah pada pelaksanaan reses perdana anggota DPRD periode 2019-2024 kali ini mulai dari permasalahan rena sebuntu sehingga jika musim penghujan terjadi genangan air yang sangat mengganggu termasuk permasalahan beban minimum PDAM yang nilai kebijakan tersebut sangat disayakan Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Peraksi Gerinda Dapil Banjar Masin Tengah Agusti Yasni akan menindak lanjuti dengan mempertanyakan kepada pemerintah kota Denasnya dari Jalan Pahlawan sampai Kampung Layu itu buntu Kemudian ada beberapa gang, gang di RT7 sampai RT12 itu juga denasnya tidak jalan Kemudian yang masih mengemuka adalah mengenai beban minimum PDAM yang 10 kubik Pihaknya bersama anggota DPRD yang lain juga akan mengawal rencana perubahan status PDAM menjadi perumda agar mampu mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah untuk pelayanan prima bagi masyarakat Murtasya, Risna Banjar TV